Halo Smart User, pada HP yang sudah menggunakan Android 11, kita tidak lagi menemukan setelan driver grafis game dari setiap aplikasi yang terinstall di HPnya Dimana sekarang hanya menyisakan 2 pilihan, yaitu pilihan default dan pilihan driver grafis sistem saja Padahal pilihan driver grafis dari setiap aplikasi sangat berguna bagi kita yang suka nge-game karena dapat membantu melancarkan tampilan grafis dari game yang dimainkan Nah dalam video ini saya akan membagikan cara bagaimana mengaktifkan kembali driver grafis game pada HP yang sudah menggunakan Android 11 Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya Pertama-tama disini kita download dulu aplikasi SetEdit, kemudian silahkan buka aplikasinya Nah jika muncul tampilan aktifkan perizinan dari aplikasinya ini, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu Dan untuk mengaktifkan perizinan ini ada 2 cara, yaitu cara dengan HP yang sudah diroot Dan cara yang kedua yaitu untuk HP yang tidak diroot Nah untuk cara yang pertama, yaitu untuk HP yang sudah diroot Kalian download dulu aplikasi Terminal Emulator Kemudian buka aplikasinya Kemudian pilih saja OK Selanjutnya kita ketikkan SU, lalu Enter Dan berikan perizinan akses magisnya Kemudian kita ketikkan PM Spasi Grand Spasi B Y4A Titik SetEdit 22 Spasi Android Titik Permission Titik Write Underscore Seture Underscore Settings Kemudian kita Enter Nah jika sudah, kalian bisa langsung skip ke tahap selanjutnya Dan untuk mengaktifkan perizinan SetEdit pada HP yang tidak diroot Pertama-tama kita masuk dulu ke opsi pengembang yang ada di HPnya Lalu silahkan aktifkan USB Debugging Install via USB Dan Debugging USB Kita aktifkan ketiganya Kemudian silahkan hubungkan HPnya ke PC Lalu saat di PC silahkan download minimal ADBN Facebook Kemudian kita ekstrak file-nya Dan install aplikasi minimal ADBN Facebook ini seperti biasa Selanjutnya kita buka aplikasi minimal ADBN yang sudah kita install barusan Lalu silahkan ketikkan di dalam minimal ADBN ini ADBN Spasi Shell Spasi PM Spasi Grand Spasi BY4A Titik SetEdit 22 Spasi Android Titik Permission Titik Write Underscore Seture Underscore Setting Kemudian Enter Nah setelah mengaktifkan perizinan aplikasi SetEdit ini Silahkan kita buka lagi aplikasi SetEditnya Kemudian kita ubah dulu ke Global Table Kemudian pilih Add New Setting Nah disini kita isi dengan game underscore driver underscore opt underscore apps Lalu kita pilih save change Kemudian untuk value-nya ini kita isi dengan nama folder data dari game yang ingin kita aktifkan driver game-nya Kemudian kita pilih save change Nah disini saya sudah mengaktifkan driver game untuk game Mobile Legends Untuk mengetahui nama dari folder data game-nya ini kita bisa buka aplikasi File Manager Kemudian pilih folder Android Kemudian pilih data Dan jika muncul seperti ini pilih saja lihat file Atau kalian bisa cek video yang ada di kanan atas untuk membukanya Kemudian buka lagi folder Android data Dan disini kita akan mendapatkan nama folder data yang akan kita gunakan ke dalam aplikasi SetEditnya Nah disini saya perlu ingatkan bahwa dengan cara ini kita hanya bisa mengaktifkan driver grafis game pada satu game saja Tidak untuk semua game Jadi driver grafis game ini hanya akan aktif pada game yang kita aktifkan di dalam SetEdit ini saja Maka silahkan pilih dengan bijak game apa yang akan kita aktifkan driver grafis game-nya dengan cara yang saya bagikan ini Karena disini saya sering main Mobile Legends Maka disini saya aktifkan driver grafis game untuk game Mobile Legends saja Untuk mengedit value-nya ini kita pilih game driver OPT APPS Lalu kita pilih edit value dan isikan nama folder data dari game yang akan kita aktifkan driver gamenya Nah untuk cara mengeceknya silahkan buka aplikasi setelan Kemudian cari dan pilih setelan opsi pengembang Lalu pilih setelan preferensi driver grafis Dan cari saja game yang sudah kita aktifkan driver grafis gamenya Maka tampilannya akan seperti ini yaitu menampilkan grafis game Dan ini tandanya driver game pada game ini sudah bisa berjalan dengan normal Ya walaupun saat kita pilih tampilannya masih sama seperti sebelumnya Yaitu pilihannya hanya ada pilihan default dan pilihan driver grafis sistem saja Tidak ada pilihan driver grafis gamenya Nah mungkin sekian dulu cara mengaktifkan driver grafis game pada Android 11 Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam Smart User Selamat menikmati